Hai baik Bu ya nampaknya telah masuk satu penelepon kita sahabat lebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Salawatnya pak Allahumma salli'allah Sayyidina Muhammad dengan siapa dimana dengan hamba Allah dari Cirebon silahkan bisa bertanya langsung pada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam saya mau tanya bagaimana caranya saya mengganti sholat-sholat saya yang dulu yang dulu saya tinggalkan caranya mengganti bagaimana caranya menggantikan sholat-sholat saya yang dulu yang pernah saya tinggalkan apakah boleh saya mengkodonya dua kali sampai tiga kali dalam misalkan satu dalam sholat maghrib habis sholat maghrib sholat kodonya dua kali boleh apa tidak begitu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh baik mengkodok sholat kalau ada orang punya sholat yang ditinggalkan setelah akil balek maka dia harus dikodok ada pun cara mengkodok itu tidak tidak harus sholat usah sholat isya dikodok waktu Isya utang sholat isya bisa anda kodok waktu duhur bahkan bisa anda kodok pagi siang malam terserah bebas membayar ya bebas jadi sholat utang sholat maghrib tidak harus dibayar waktu maghrib kemudian apakah misalnya waktu maghrib saya punya utang maghrib saya double dua jangan gua sampai 10-50 pun boleh nggak ada masalah jadi namanya membayar utang bebas anda sholat maghrib guna sholat maghrib lagi sholat maghrib lagi sholat maghrib utang 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 boleh hanya mungkin yang paling enak adalah anda perkirakan saya target dikata tiga bulan harus tuntas deh jadi tiga bulan ini anda kalikan anda bagi dengan dengan lima waktu utangnya anda berapa anda bagi jadi begini setiap habis sholat anda sholat lagi Hai kalau misalnya satu tahun kita tidak kita pernah meninggalkan sholat satu tahun berarti mengkodoknya satu tahun jadi habis maghrib sholat maghrib lagi habis isya sholat isya lagi berputar jadi ringan tidak beban itu disebutkan para ulama mengkodok boleh dengan cara nyicil bebas adalah jika waktu meninggalkan sholat dulu adalah karena adanya udhur misalnya ya belum ngerti tidak tahu atau tiba-tiba merasa tak sah karena nggak ngerti cara mandi besar misalnya udhur nggak ngerti tapi disebutkan para ulama jika meninggalkan sholatnya itu ini yang kedua karena bandel badung sudah ngerti sholat wajib nggak mau maka wajib mengkodoknya for kalau perlu anda selesaikan di hari itu juga Hai kalau perlu anda selesaikan hari itu juga nggak boleh kita menyebukkan dengan sesuatu selain untuk melakukan sholat dan kebutuhan yang sangat khusus yang sangat mendesak seperti itu kebutuhan makan dan minum mencari nafkah dan sebagainya wah ini berat juga baik kalau berat paling tidak segera dikodok gitu saja ya seperti itu ya jadi boleh anda mengkodok kapan saja satu-satu waktu sholat boleh bermacam-macam sholat boleh intinya segera bebaskan diri anda dari utang-utang baik waktu anda meninggalkan karena anda tidak menantang Allah melanggar Allah ataupun disaat anda meninggalkan tidak melanggar Allah karena lupa dan yang lainnya maka hendaknya sebaik-baik utang adalah cepat dibayar Allahuaklam bismillah selamat menikmati